Mau jadi pendekar sejati? Pegang filosofi 3N ini, bro. Gue pelajari dari teman-teman pesilat gue di tanah Jawa yang memegang teguh ajaran ini. Ini berguna banget. Terutama dalam situasi di mana saat amarah lo dipancing, ditantang, diremehkan, dan dihina. N yang pertama adalah ngalah. Dalam bela diri, saat lo ditantang orang, diajak berkelahi, ngalah dulu, bro. Pakai otak, mata, dan lidah lo buat lepas dari perkelahian. Pakai otak dan mata buat menghindari musuh atau tempat berbahaya. Pakai lidah buat menenangkan musuh biar nggak terjadi perkelahian. Jangan terpancing emosi, karena pasti berujung baku hantam. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya gini. Biarin aja, cuekin aja orang-orang yang menghina lo. Kasih mereka perasaan menang dengan nggak meladeni tindakan mereka. Ingat, mengalah bukan berarti kalah. Lo mengalah bukan berarti lo mengakui kalau lo itu lemah. Tapi, lo mengalah karena lo memilih fokus untuk bertindak dengan cara lo dan melakukan pembuktian bukan dengan adu kata atau adu fisik. Tapi dengan bukti nyata. Lo dihina malas, ngalah. Nggak usah debat. Buktikan dengan rajin bekerja. Lo dihina miskin, ngalah aja. Kerja, buktikan kalau lo bisa mengumpulkan harta. Lo dihina lemah, ngalah. Fokus olahraga dan memperkuat diri. Saat lo datang dengan bukti nyata, percaya deh bro, itu malah kan jadi pukulan paling telak buat para pembenci lo. And yang kedua, ngalih. Artinya menyingkir atau menghindar. Dalam bela diri, setelah lo pakai otak dan lidah dan ternyata nggak berhasil. Pakai kaki lo dulu buat lari, menghindar ke tempat aman. Penerapannya di dunia nyata, lo udah ngalah, tapi masih tetap hina-hina, masih dipancing-pancing. Berarti saatnya lo menghindar. Lo menjauh dari dia. Cari tempat dimana dia nggak bisa ketemu sama lo. Jangan masuk sirkalnya. Tujuannya, biar lo nggak terpancing lebih jauh. And yang ketiga, ngamuk. Kalau udah berusaha menjauh, udah menghindar, tapi masih dikejar, dan saat mengejar, dia berusaha menyerang dan mencelakakan diri lo. Baru, lo pakai filosofi ngamuk. Lo pakai jurus-jurus bela diri yang lo pahami buat mempertahankan diri. Buat melumpuhkan lawan, biar nggak bisa menyerang lagi. Para ahli bela diri, selalu menggunakan opsi ngamuk sebagai pilihan terakhir. Kalau memang nggak ada jalan lain lagi, orang yang beneran ngerti filosofi bela diri, justru akan sebisa mungkin menghindari perkelahian. Apalagi pertarung profesional. Yang lisensinya bisa dicabut kalau ketahuan bertarung di jalan. Makin jago bela diri seorang pria, biasanya dia makin menyembunyikan ilmunya. Yang sok jagoan, suka nantangin, suka berkelahi sembarangan di jalanan, biasanya justru mereka yang masih baru-baru, yang ilmunya belum seberapa. Celakanya, banyak pria muda yang egonya masih tinggi. Masih sok jagoan. Bukannya ngalah, ngaleh, ngamuk, malah yang dipakai, ngamuk, ngamuk, dan ngamuk. Hasilnya mereka suka berkelahi, cedera di mana-mana, bahkan sampai ada yang cacap. Ada juga yang sampai harus berurusan sama hukum, bahkan sama tukang kubur. Rugi kan bro? Oh iya, ada juga N yang keempat, yaitu ngabakti. Artinya berbakti, yaitu, melandaskan semua hal yang lo lakukan di dunia ini, untuk berbakti kepada Tuhan. Semua yang lo lakukan, tujuannya untuk Tuhan. Ini adalah perisai pelindung yang kuat, yang bisa bikin lo terhindar dari dosa, dan menjaga lo dari jalan-jalan pintas, curang, jahat, yang gak direstui Tuhan. Share di kolom komentar bro. Filosofi beli diri apa yang pernah lo pelajari, dan terapkan dalam hidup. Salam, semangat bro.